Yang ada disini semuanya, shalom Dan ini sebuah kotak lama, saudara-saudara Saya ingin untuk mengajak kita merenungkan kembali Ada seorang anak, anak-anak sekolah minggu Tanya saya begini, Pak Pendeta Kalau manusia mati itu jelas Kalau manusia mati itu jelas Kalau tidak masuk sorga Berarti masuk neraka Itu kalau manusia yang mati Tapi bagaimana kalau ayam yang mati, Pak Pendeta Kira-kira dia masuk dimana Saya juga bingung dengar itu pertanyaan Tapi kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita Ayam mati masuk di Ayam mati masuk dimana Separu bilang masuk di kuali, Pak Pendeta Separu bilang masuk di perut, Pak Pendeta Separu bilang masuk di tachu, Pak Pendeta Tapi bagaimana kalau dia mati di hutan Tetap masuk perut juga Tapi ini sesuatu yang serius sekali Itu jawaban semua menunjukkan Bahwa manusia berbeda dengan ayam Amin kok? Amin Manusia dengan ayam beda Dalam cerita penciptaan kita temukan Ketika Tuhan ingin menciptakan ayam Dia cukup berfirman, jadilah ayam Waktu cipta sapi, cukup berfirman, jadi Waktu cipta semuanya, cukup berfirman dan jadi Tapi ketika ingin menciptakan manusia Seolah-olah ada sebuah hitung-hitungan Seolah-olah ada sebuah pertimbangan Seolah-olah ada sebuah pikiran yang jauh ke depan Kenapa? Karena manusia akan diberi kuasa Untuk menguasai seluruh ciptaan Manusia tidak boleh sama dengan ayam Manusia mesti berbeda dengan ayam Setelah berpikir, berpikir Dan kemudian Tuhan bilang Baiklah sekarang manusia diciptakan Maka dengan tangannya sendiri Tuhan Allah menciptakan manusia Dan membedakan manusia dengan ayam Apa itu yang membedakan manusia dengan ayam? Saudara-saudara Ayam hanya punya satu kehidupan saja Ayam punya berapa kehidupan? Hanya satu kehidupan saja Tetapi manusia Diberikan tiga kehidupan sekaligus Manusia diberikan berapa kehidupan? Tiga kehidupan sekaligus Apa itu? Satu Manusia diberikan tubuh yang hidup Manusia diberikan tubuh yang hidup Tubuh manusia ini hidup semua Dari ujung kaki sampai ujung kepala itu hidup semua Bagaimana saudara bisa tahu Bahwa tubuh manusia ini hidup semua? Ya Itu hari kan kita pemberat badan hanya tiga puluh tujuh Sekarang kan setujuh puluh tiga Betul Kenapa? Karena tubuh kita hidup Saya bilang di mana-mana Itu hari sepuluh tahun yang lalu Kita pakai celana nomor 27 Tidak ada masalah Karena perut rata saja Sekarang ke perut ada tiga Satu di bawah Satu di sini Satu di sini Kenapa? Karena tubuh kita hidup Kita baru cukur kumis kemarin Sekarang dia tumbuh sembarang saja Kenapa? Karena tubuh kita hidup Ibu-ibu baru cabut ini Alis mata gambar baik-baik Berharap tidak tumbuh lagi Ternyata dia tumbuh kembali banyak Kenapa? Karena tubuh kita hidup Kita baru gunting kuku tiga hari lalu Berharap supaya bagus-bagus Dia tumbuh lagi Kenapa? Karena tubuh kita hidup Tapi kalau baru tubuh yang hidup Kita belum beda dengan ayam Karena ayam juga bertumbuh Ayam juga bertumbuh Amin kok Siapapun ayam yang Dari tahun lalu sampai sekarang Dia kecil terus Itu ayam mati Dia pun nama itu Atau patung ayam Nah manusia Tuhan berikan tubuh yang hidup Lalu Tuhan berikan tambah Manusia diberikan jiwa yang hidup Manusia diberikan jiwa yang hidup Jiwa itu apa? Manusia diberikan akal dan perasaan Manusia diberikan akal dan perasaan Perjumpaan antara akal dan perasaan ini Yang membentuk karakter manusia Perjumpaan antara akal dan perasaan Yang membentuk karakter manusia Ayam itu ada otak Tapi tidak pakai otak Makanya tidak ada sekolah ayam Yang ada hanya sekolah manusia Ayam itu ada hati Namanya hati ayam Tapi ayam tidak pakai perasaan Makanya ayam itu dia mau gencing Dimana di gencing Namanya ayam Yang ketiga Manusia diberikan roh yang hidup Roh itu apa? Roh itu yang menghubungkan manusia berdosa Dengan Tuhan Allah Roh itu yang membuat manusia gelisah Kalau dia tidak berdoa Roh itu yang mendorong manusia Setiap hari untuk mencari Tuhan Kan dia rasa dia akan sulit sekali Kalau dia terpisah dari Tuhan Sehingga banyak orang yang masih hidup Tapi dia tidak mau berdoa Tidak mau beribadat Tidak mendekat dengan Tuhan Sesungguhnya dia sebenarnya Sumat itu Saudara-saudara Sekarang kita lihat Manusia sudah punya tubuh yang hidup Jiwa yang hidup Roh yang hidup Cukup sampai disini Tidak Tuhan tambah lagi Gambar dan rupa Kuku berikan kepadamu Bayangkan Apa itu yang dimaksud gambar dan rupa Allah? Gambar dan rupa Allah Berarti hakikat Tuhan Allah Yang kekal dan kudus Itu dikasih pada manusia Kekal Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Kudus lagi Diberikan kepada manusia Terlalu luar biasa Saudara tahu sekarang Ternyata manusia pada diri manusia Punya gambaran yang luar biasa Punya tubuh yang hidup Jiwa yang hidup Roh yang hidup Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Kudus dan sempurna Setelah jadi ciptaan yang sangat baik Ini Tuhan biar bagi Dan manusia Dunia dan segala isinya ini Ku berikan kepadamu Semuanya engkau yang atuh Semua engkau yang atuh Koma Bahkan setan-setan pun Harus tunduk kepada manusia Bahkan setan pun harus tunduk kepada manusia Bayangkan Saya suka tanya Kalau memang setan harus tunduk kepada manusia Pertanyaannya Kita takut setan atau setan takut kita Itu pertanyaan berulang-ulang Kerinduan kita Setan takut kita Kenyataan membutuhkan kita yang satu Takut setan Kenapa? Karena ada kerusakan otoritas Allah Di dalam hidup kita Jadi kalau saudara tahu Bahwa gambar dan rupa Allah Itu ada pada kita Otoritas yang besar itu Tuhan kasih banget kita Ketika ada orang Kira suka setan Tidak usah berteriak Cukup katakan saja bilang Eh setan Setan takut otoritas Tuhan yang ada pada kita Dia bukan takut kita pun teriakan Yang berteriak kuat-kuat itu Dan sampai dia yang takut setan Jadi Dengan otoritas Tuhan yang ada pada kita Anda bisa meminta Setan Keluar Dia takut otoritas Tuhan Bukan takut kita pun teriakan Codoh-sedara Lalu ciptaan yang bagus ini Ciptaan yang sangat baik ini Menjadi rusak karena apa Hanya satu kata Dosa Dosa ini yang membuat manusia Kehilangan Kemuliaan Allah Dosa ini yang membuat manusia Yang tadi tadinya ada gambar dan rupa Allah Di situ Menjadi rusak Di situ Lalu ketika manusia punya gambaran ini Menjadi rusak Gambar Allah yang ada pada manusia Menjadi rusak Bagaimana keadaan tubuh Jiwa dan roh Yang tadi Tuhan sudah kasih kepada manusia Mari kita renungkan satu per satu Tubuh Tubuh yang hidup yang terkena dosa itu Mengalami dua pergeseran yang serius Pertama Tubuh yang terkena dosa itu Hari itu langsung melecehkan perempuan Tuhan Allah bertanya Adam Adam Kenapa kau makan ini buah Dia bilang perempuan yang kau kasih Itu yang jadi masalah Ini kalimat cukup berbeda Dengan ketika pertama kali Adam baru melihat hawa Waktu Adam pertama kali melihat hawa Dia bilang begini Dialah tulang dari tulangku Daging dari dagingku Itu waktu belum jatuh dalam dosa Setelah jatuh dalam dosa Dia bilang perempuan sumber masalah Perempuan racun dunia Bayangkan Saudara pernah dengar orang om Yang perempuan racun dunia Kalau saudara pernah dengar Apalagi omong sendiri Lebih bertobat Kalau tidak bertobat Lebih berobat Kenapa? Saudara sakit Tuhan itu menciptakan perempuan itu Sebagai bagian yang penting Dalam perjalanan hidup laki-laki Tubuh yang terkontaminasi dosa itu Yang anggap remeh perempuan Jadi hari ini saya ingin mengatakan Kalau kita kasih sekolah anak laki-laki Tidak kasih sekolah anak perempuan Tubuh kita bermasalah dengan dosa Kalau hari ini yang laki-laki Bila begini Kamu perempuan-perempuan itu Sekolah tinggi-tinggi Jusama Pulau yang datang Masuk Dapur Itu tubuhmu terkontaminasi dosa Tuhan Allah itu menciptakan manusia itu Manusia perempuan itu Untuk menolong Dan menjadi partner Sahabat Dan bagian sebelah Dalam perjalanan hidup ini Berhenti Kadang-kadang di NTT ini Kalau masuk minta nona Acara pinangan itu Para jubir sering pakai kata-kata yang berbunga-bunga Tapi kalau kita tidak teliti Kadang-kadang kata-kata itu Sangat melecehkan perempuan Saya kasih contoh Dengan bahasa-bahasa adat Mereka bilang begini Kami punya anak laki-laki Sudah jalan ke sana kemari Tapi tidak ada yang masak Tidak ada yang cuci Tidak ada yang timba air Saya pun anak dan coba-coba datang Omong begitu Lu kira lu cari pembantu Saya ingat sekali Saya ingat sekali ketika saya masih melayani di Sabu Di Sabu Barat Di Mesara Waktu itu sebelum menikah Kalau jemaat lewat Saya sementara cuci pagian Di sumur dolar Dan bilang saya Pak Pendeta Yuk Makanya Makanya apa? Nikah sudah Kamu potak ini tidak itu Kalau mereka pergi ke rumah Saya sementara Sabur-sabur rumah Dan bilang begini Pak Pendeta Makanya Makanya apa? Nikah sudah Kamu potak parah Pak Pendeta Kenapa setiap kali kita minta Pak Pendeta Nikah Bapak bilang kami otak tidak betul Saya tanya dolar Boleh jawab Kalau pagian kotor Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Cuci Bukan kawin Hanya orang yang otak miring Yang pagian kotor disini Dia pikawin disana Supaya pagian bersih Itu otak tidak lurus Kalau rumah kotor Apa yang harus dilakukan? Sabu Bukan kawin Hanya orang yang otak miring Yang rumah kotor disini Dia pikawin Supaya rumah bersih Bahwa toh akhirnya Ibu-ibu harus sapu Harus masak Harus timba air Bukan karena dia pembantu Tapi dia melakukan itu Atas nama cinta Enak toh Amin toh Makanya jangan anggap reme perempuan Tubuh yang terkontaminasi dosa Itu yang suka anggap reme perempuan Belajar agai perempuan Itu satu Tapi yang kedua Sedara Tubuh yang terkontaminasi dosa itu Hari itu mulai memberhalakan Bagian-bagian tubuh tertentu Mulai bikin berhala baru Ini bagian-bagian tubuh tertentu Maksudnya apa? Maksudnya begini Sedara-sedara Dulu itu Adam dan Hawa itu Telanjang saja Tapi tidak ada masalah Dulu itu Adam dan Hawa itu Telanjang saja Tapi tidak ada masalah Adam telanjang ikut situ Hawa telanjang ikut situ Tapi tidak ada masalah Kita yang sekarang ini Pakai pakian Rapi-rapi Mahal-mahalin Tapi kemasalah pun banyak lagi Kenapa? Karena kita mulai Jadikan Bagian-bagian tubuh tertentu Itu Berhala baru Contoh Kita semua ini lagi berpikir Kalau orang hidung mancung Itu pasti lebih baik Dari yang hidung PC itu Pernah pikir begitu? Itu tubuh terkontaminasi dos Kok ini tubuh? Ini memang Tuhan yang kasih Nah kita mau bikin bagaimana? Coba ikuti semua iklan-iklan Kecantikan kulit di televisi Semua iklan kecantikan kulit di televisi Mengadakan saya dan saudara Untuk mengambil keputusan Kesimpulan Seolah-olah Kalau orang kulit putih itu Lebih baik Dari kulit hitam Seolah-olah begitu Warna kulit saja Jadi berhala baru Coba ikuti semua iklan Kecantikan rambut di televisi Semua iklan kecantikan rambut di televisi Itu mengadakan saya dan saudara Untuk mengambil kesimpulan Saya olah-olah Kalau orang rambut lurus Itu lebih baik Dari yang rambut keriting Bayangkan Saya protes Saya berhutbah di banyak sekali Acara mendorong budaya positif Valentine Saya bilang begini Di hari kasih sayang ini Yang paling akan menikmati Belayan seorang suami Adalah mereka yang rambut keriting Bukan yang rambut lurus Kok bisa begitu ya Rambut lurus itu Kalau dibelai Tidak terlalu enak Mungkin karena lurus Kita bilang Sayang Eh itu ringan saja Tidak terlalu das ya Yang keriting itu Kalau dibelai menarik Sasa-sasa sayang Lebih dapat toh Jadi jangan hanya gilis Hanya karena rambut keriting Karena Tuhan Tidak pernah salah Menciptakan kita Amin kok Seolah-olah sekarang Jangankan itu Saudara Berat badan saja Bisa jadi berhala baru Seolah-olah Seorang perempuan Yang cantik itu Mesti berat badan 48 kilogram Tinggi badan 170 cm Akhirnya banyak Ibu-ibu Tidak makan malam Dorang hanya Telan luda malam Terus nanti asam lambung Naik kok sakit Dorang bilang Dalam nama Yesus Tidak akan simbuk Tidak akan Kita kayak apa kok Kalau ada ibu-ibu Gemuk dua orang Duduk Tiba-tiba yang gemuk Satu lewat cana Dan dua bakorek Wih Sedan dia Sapa lebih kurus Berat badan Bisa jadi berhala Akhirnya Penghargaan kita Kepada kemanusiaan Itu menjadi rusak Banyak orang ini Kan menghargai manusia Karena kekayaan Karena jabatan Dan kerusakan Itu kadang-kadang Dimulai dari rumah Saya bicara di mana-mana Kalau kita tanya Bapak Anak berapa orang Anak empat orang Empat pendeta Terus langsung kerja di mana Puji Tuhan Yang tiga Sudah jadi manusia Bapak Yang satu Kalau tiga jadi manusia Yang satu pohon Atau batu aki Karena kita Menghargai manusia ini Bukan karena dia Ciptaan Tuhan Gambar dan rupa Alat Lebih kepada Karena kita lihat Jabatan Karena kita lihat Dia pun kekayaan Kau tidak Kau saudara alami Begitu Lihat kau Bertobat Kau tidak Itu tubuh Yang terkontaminasi Dosa Kedua Jiwa Bagaimana sekarang Jiwa yang terkontaminasi Dosa Jiwa yang terkontaminasi Dosa Perjumpaan Antara akal Dan pikiran Itu Tidak lagi Berimbang Pada waktu Tidak berimbang Perjumpaan antara Akal dan pikiran Adam Tuduh Hawa Adam Kenapa kau Makan Ini perempuan Ini perempuan Kenapa Ular Karena jiwanya Sudah bermasalah Perjumpaan akal Dan perasaan Sudah tidak berimbang Hari ini Kalau saudara Masih tuduh-tuduh orang Masih tuduh-tuduh orang Apalagi tidak Dibangun Di atas fakta-fakta Itu jiwamu Bermasalah Kalau tidak ada fakta Jangan bikin Interpretasi Interpretasi Itu kiri-kiri begini Ada seorang Perempuan dewasa Laki-laki dewasa Bukan suami istri Masuk satu kamar Tidur Mereka tutup pintu Kunci pintu Kasih mati lamp Saudara duduk begini Saya datang Saya tanya Siapa di itu kan Pak ini dan ibu itu Pertanyaan kedua Diorang ada buat apa Di situ Yang jiwanya Bermasalah itu Akan bilang begini Tahu sendirian Pak Tahu apa Kok saya tidak tahu Sudah saya epit Tahu barang yang Saya tidak tahu Itu jiwa bermasalah Harusnya kalau saya tanya Dong ada buat apa Di situ Jawabannya ringan saja Minta maaf Pak Saya tidak tahu Amin Tapi kiri-kiri Kalau dia jawab Tahu sendiri ya Pak Itu positif Kau negatif Positif Kau negatif Negatif Makanya kalau mau Tambah-tambah yang positif Dong ada buat apa Di situ Minta maaf Bapak Saya tidak tahu Kemungkinan besar Diorang dua Ada berdoa Bapak Ya toh Lebih positif Kok tidak Makanya berpikir positif Kalau tidak Kita pun jiwa itu Bermasalah Bermasalah Puncak dari jiwa Yang bermasalah Ialah Kain tega sekali Membunuh Adiknya Habel Karena perjumpaan Antara akal Dan perasaan Sudah tidak lagi Berimbang Amara Meluap-luap Dalam hati Rasa Kepingin balas Dendam yang tinggi Ketersinggungan Yang luar biasa Itu melekat Pada orang-orang Yang jiwanya Bermasalah Saya ulang ya Supaya sudah Bikin status Di Facebook Di Instagram Di apa Jiwa yang bermasalah Itu Amara Meluap-luap Dalam hati Rasa Kepingin balas Dendam Terlangkuat Di dalam hatinya Dia marah Saya marah-marahnya Dan tidak ada pengampunan Itu jiwanya Sangat bermasalah Saudara-saudara Lantas Orang yang jiwa Bermasalah Ini kadang-kadang Dia senang sekali Kalau orang lain susah itu Saudara kalau jalan Tiba-tiba ada motor Lari dari sana Hampir tabel Saudara dari belakang Saudara silih sedikit Dia lewat 20 meter Dia jatuh Saudara bilang apa Di kupa bilang Mampus Picek begini Kita pun bapak yang jatuh Senang sekali Lihat orang susah Dan susah sekali Lihat orang senang Itu orang yang jiwanya Bermasalah Orang yang jiwa Bermasalah itu Suka kipu Dengan orang lain itu Kita ini Kadang-kadang jiwa Kita bermasalah sekali Nah Mari kita lihat dulu Roh Yang terkontaminasi dosa Roh yang terkontaminasi dosa Itu saudara Hari itu memutuskan hubungan Dengan Tuhan Allah Tuhan Allah tanya Adam Adam Dimana ke engkau Tuhan tanya begitu Itu Tuhan tahu Kok tidak tahu Tahu Nah Tuhan tahu kenapa tanya Tuhan tahu Tapi dia tanya Bukan saja dia butuh Sebuah pertanggung jawaban Tapi Tuhan tanya itu Sekaligus mengirim pesan Adam Ada masalah apa Sampai kau memutuskan Hubunganmu dengan Allah Ada masalah Oh Tuhan kami ada disini Kamu tak disini Kami telanjang Kenapa kamu telanjang Kami makan ini Siapa yang suruh Hai Kamu datang disini Tuhan panggil diorang Tuhan kasih pakai Pakian Dan diorang Kalau Tuhan yang bikin Pakian kasih doang Itu pakian pasti Bagus sekali Tapi setelah Dorang pakai Pakian yang bagus Makanya yang Tuhan Membunyai Sekarang keluarlah Dari Taman Firdaus Tinggal di luar Firdaus Tetap ada makan Minum Tinggal di luar Firdaus Tetap ada Pakian yang bagus Tapi tinggal di luar Firdaus Itu berarti mereka tinggal di luar Dari inti kehidupan Jadi inti kehidupan Bukan pada uang Pakian atau makanan Makanya kepada penjahat Yang begini Yesus Ingat aku Kalau engkau datang sebagai raja Yesus bilang Hari ini juga Hari ini juga Aku bersama-sama dengan kamu Di dalam Firdaus Aku membawa kembali kamu Masuk Ke dalam inti kehidupan Inti kehidupan Tuhan tinggal bersama-sama Dengan Kristus Di dalam Firdaus Amin kok Amin Saudara lihat Tubuh yang terkontaminasi dosa Jiwa yang terkontaminasi dosa Roh yang terkontaminasi dosa Telah menarik kita Jauh Daripada Tuhan Allah Banyak orang berusaha Mencari-cari Dimana Tuhan Allah Dan itu sangat sulit Untuk diperbaiki Tuhan tahu itu Bahwa usaha manusia Pasti sih Berkenaan dengan itu Tuhan merendahkan dirinya Menjadi manusia Di dalam diri Yesus Kristus Punya tubuh Punya jiwa Punya roh Tapi tidak terkontaminasi dosa Dia yang tidak berdosa ini Kepadanya ditimpakan seluruh kesalahan kita Supaya kita kembali Sebagaimana citra Allah pertama itu ada pada kita Kita menjadi bersih Kudus Suci Dan itu semua Memang karena Tuhan Allah yang mengerjakannya bagi kita Amin kok Amin Karena itu saudara-saudara jangan main-main dengan ini Kalau saudara dipanggil untuk beribadah Beribadalah Kalau saudara mau hidup sebagai anak-anak Tuhan Hiduplah tidak dalam kepentingan Yang kemudian Menunjukkan Ternyata tubuh kita masih terkontaminasi dosa Kita ini kadang-kadang bermasalah Satu suku bisa menghakimi suku yang lain Kadang-kadang begitu Kalau ada di NTT Dalam konteks NTT itu Ada satu orang Timur Bodoh Dua orang Dasar Timur Kau Pada satu orang Saya salah Kami semua kena habis Ada satu orang Rote Orang tak putar Tak putar Tak putar Otak 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 apa Rote Ada satu orang tua Laki-laki dewasa Jalan siang-siang Bawa ayam jantan Dia orang mana Orang mana Langsung tahu Dia bayangkan Padahal belum tentu begitu Ini kita pun masalah Kita pukul rata semuanya Tidak begitu Menjadi timur Menjadi rote Menjadi sabu Menjadi alor Menjadi mana Lagi Sumba Sumbawa Menjadi Jakarta Medan Batak Batak Itu semua bukan pilihan Tuhan waktu mau cipta saya Dia tidak pernah tanya Yandi Lu mau timur Kok Eropa Kan Tuhan tidak tanya begitu Tuhan suatu Memang kita timur Pasti Tuhan mau Ada maksud Tuhan disitu Terima dulu Kita pun diri Ini apa adanya Amin kok Amin Yang nona-nona Saya kasih ingat Terima kita pun diri Terima itu nyong juga Yang non-nyong juga Terima diri sendiri Terima orang lain Dalam seluruh kelebihan Dalam seluruh kekurangan Yang suami istri juga begitu Kita tidak nikah istri pun baik saja Kita tidak nikah suami pun baik saja Kita menikah dengan dorampung kekurangan sekaligus Dengan dorampung bapak Dorampung mama Yang kita sebut mama mantu Bapak mantu Dari mana Winlasi Yang tidak tahu Yang ada di Kota-kota selain NTT Di daer selain NTT Kami disini Cukup dengan bapak mantu Itu dari Winlasi Winlasi dimana Jangan cari di google Nanti saudara datang Cari tahu Saudara lihat Hanya di dalam diri Yesus Kristus Itulah Kita dikembalikan Menjadi ciptaan Yang dasya Yang luar Dimana gambar Dan rupa Allah Itu melekat pada kita Jangan lupakan itu Kalau Tuhan sudah panggil Kita kembali Dan sudah menebus Secara menyelamatkan kita Kembalilah Kepadanya Tidak apa-apa Saya kadang-kadang Aneh dengan kita Punggung diri Jiwa bermasalah Olang yang jiwanya bermasalah itu Tiap kali hanya tersinggung Sedikit-sedikit tersinggung Sedikit-sedikit tersinggung Sedikit-sedikit tersinggung Tersinggung kok sedikit-sedikit Aduh Orang melihatnya sedikit Melihat apa Oh Itu memang susah Saudara Begitupun kita Tubuh yang terkontaminasi dosa itu Jangan anggap reme perempuan Jangan anggap reme perempuan Tuhan tidak menjadikan mereka Lebih dibawa dari kita Kita sama Tadi saya bilang Dari perempuan itu Kita Tahu bahwa Kita laki-laki punya mimpi yang tinggi Tapi kita bisa berjalan sendiri Manusia itu diciptakan Itu seperti apa ya Melihat bersayap satu Tapi dengan cita-cita yang setinggi langit Bagaimana Dia bersayap satu Mau terbang setinggi langit Apalagi di pembadan besar begitu Sayap bisa patah Makanya dia butuh memeluk Orang lain Kalau laki-laki Dia memeluk perempuan Supaya dua sayap ini dikepakan Dua-dua naik Amin top Itu Jangan Anggap reme perempuan Jangan juga jadikan Kita pembagian-bagian tubuh ini Menjadi berhala baru Kadang-kadang orang suka bully Orang suka olok Orang pun Punya penampilan tubuh Padahal itu memang dari sana Sudah begitu Ada yang bilang saya Jandi Yuk Kenapa lupu muka pipi semua Oh memangnya ini Saya pempipi Biar saya ada di sini Jangan begitu Jangan rendahkan orang lain Hanya kan dia pun penampilan Lain hal Kalau dia pun kuku kaki kotor Nah kestau dia Tapi kalau Dia pun pipi Dia pun Apa itu kan Tuhan yang kasih Amin top Amin Yang orang tua Orang juga Bapak mantu Mama mantu Jangan terlalu Bapak pilih anak-anak mantu Kasian dong itu Masih di itu Sedara-sedara Ini hal yang serius Mari kita sadar diri Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Diciptakan Menurut gambaran rupa Allah Dan karena itu kita mau Untuk memeliharanya Dengan baik Tuhan memberkati kita Sedara-sedara Terima kasih telah menonton